Sebagai salah satu perguruan tinggi fokasi terbesar di Jawa Timur, Politekni Negeri Jember siap mendukung pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM baik yang bergerak di bidang pangan, olahan obat tradisional, dan kerajinan sebagai upaya untuk lebih menggiatkan kembali UMKM yang sangat merasakan dampak pandemi COVID-19. Smart Greenhouse milih Politekni Negeri Jember atau PoliJ yang selama ini menjadi sarana penelitian bagi para mahasiswanya. Kini siap dijadikan juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pelaku usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pertamian. Sebagai perguruan tinggi negeri fokasi, Politekni Negeri Jember bersedia memberikan pendampingan para pelaku usaha kecil menengah atau UMKM. Hal ini guna mendukung pemerintah dalam upaya lebih mengembangkan lagi UMKM di tengah pandemi COVID-19 karena selama pandemi COVID-19 banyak pelaku UMKM yang gulung tikar akibat merunya daya beli masyarakat. Sarana dan prasarana serta tenaga akademik yang dimiliki Politekni Negeri Jember bisa dijadikan sebagai sarana pengembangan UMKM, baik yang bergerak di bidang pangan maupun bidang pembuatan jambut tradisional. Sebenarnya banyak sekali, mulai dari tanamannya, proses produksinya, penelitiannya, itu semuanya banyak sekali. Sebenarnya kita sangat bangga dengan adanya Politekni ini yang bisa membantu usaha kecil menengah nantinya. Masalahnya masyarakat itu ketakutan mau bekerjasama dengan Politekni atau pihak akademisi karena selalu biaya untuk riset ini ratusan juta. Itu masalahnya. Ratusan juta ini sehingga UMKM dari mana uangnya. Nah untuk itulah pemerintah hadir bagaimana kita memberikan dana hibah untuk penelitian dan untuk digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya, Politekni Negeri Jember siap mendukung pemerintah untuk lebih mengembangkan usaha mikro kecil menengah, baik UMKM yang bergerak di bidang pangan, olahan obat tradisional, dan UMKM di bidang kerajinan. Di Politekni Negeri Jember, dengan segala kompetensi, fasilitas sarana-prasarana, serta mutu kualitas dosenya, kita dianggap sudah capable untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, otomatis kami di internal kita akan menyiapkan diri. Manakala ke depan, siapapun elemen masyarakat, baik itu anggota dewan, ataupun dinas-dinas yang lain, manakala membutuhkan kompetensi kita, kita siap untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, baik itu di Kabupaten Jember, ataupun masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.